Selai Kurma Kita sudah tidak asing lagi dengan kurma. Ya, buah ini memiliki beragam hasil dan manfaat untuk tubuh. Buah kurma mengandung nutrisi penting seperti karbohidrat, serat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Di Kota Medan terdapat salah seorang ibu rumah tangga yang piawai mengolah kurma menjadi selai. Dialah Ida Ermayeni, perempuan usia 61 tahun, asal Kota Medan. Ia mengolah selai kurma dengan perpaduan yang unik. Selai kurma yang kaya vitamin ini terasa nikmat karena perpaduan rasa asam dan manis yang berasal dari sirup jeruk kasturi. Selain itu, ia juga menambahkan cangkang telur yang telah dihaluskan dan disterilisasi. Karena kita tidak menggunakan bahan kimia, kita tidak menggunakan pengawet, kita tidak menggunakan pewarna dan segala macam-macamnya itu, saya lihat cukup bagus sih. Karena kita juga proses masaknya tidak langsung kena api kan. Kita proses masak itu seperti kita tim. Jadi, itu kandungan vitamin C-nya itu tidak hilang. Karena dia tidak langsung kena dengan api. Terus kandungan dalam kurma itu, kurma itu kan memiliki kalori yang cukup untuk tubuh kita. Selai kurma dengan campuran cangkang telur ini, merupakan salah satu inovasi Ida di usahanya yang bernama Ratu Kasturi. Ia mencampur cangkang telur karena memiliki banyak hasiat. Menurut Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Kefarmasian Farmakatropis Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, cangkang telur memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Saat membuatnya, Ida menghaluskan kurma yang telah direndam bersama air jeruk kasturi. Bahan-bahan yang telah digiling, kemudian ditambahkan kandungan gula semut. Lalu dimasak selama beberapa menit. Selai kurma yang telah matang, lalu dikemas ke dalam botol. Untuk sebotol selai kurma ukuran 150 ml, dihargai Rp 17.500. Apabila dikonsumsi rutin, selai kurma tidak saja nikmat, namun juga memiliki kandungan gizi yang baik bagi tumbuh kembang anak. Ini diakui oleh Dr. Hiri Firzan, salah seorang spesialis anak di Kota Medan. Menurutnya, kandungan kalsium pada selai kurma dapat memicu pertumbuhan gigi pada balita dan menjadi salah satu alternatif untuk pencegahan stunting. Iya, jadi kalau kalsium itu kan penting ya untuk masa-masa pertumbuhan, apalagi pada anak usia 6 bulan, biasanya 6 bulan kan sudah harus empasi. Jadi kalau kalsium itu membantu untuk pertumbuhan gigi, sehingga anak akan menjadi lebih mudah makan, kemudian anak akan menjadi lebih mau makan karena sudah tumbuh giginya. Jadi pemberian kalsium yang cukup, apalagi tadi pada pemberian ada yang produk baru, itu bisa membantu untuk mencegah angka stunting. Karena juga bisa membantu untuk meningkatkan serat juga pada anak. Inovasi merupakan cara bijak dalam membuat perubahan. Selain rasanya yang nikmat, selai kurma juga berhasiat dalam menjaga tumbuh kembang anak agar lebih optimal. Terima kasih telah menonton!